Ketika dia benar tanpa ada unsur paksaan atau kelupaan dan sebagainya Maka dikatakan, maka dia harus membayar kefaroh Denda Kefaroh yang pertama dikatakan adalah Adalah memberikan makan 10 orang miskin Atau dikatakan memberikan pakaian Atau dikatakan Atau membebaskan buddha Atau ketika tidak ada buddha berpuasa selama 3 hari Jadi bagi orang yang sudah bersumpah Kemudian melanggar sumpahnya Maka dia boleh memilih apakah memberikan makan bagi 10 orang yang miskin Atau memberikan pakaian 10 orang miskin Atau membebaskan buddha Atau melakukan puasa 3 hari Itu apabila janjinya adalah berdasarkan menggunakan sumpah Kalau tidak menggunakan sumpah Salah satu contoh dikatakan Kodijah Setelah dia menikah pertama dan meninggal suaminya Janda pertama Kemudian dia menikah lagi Kemudian terjadi perceraian Sebagian para ulama mengatakan Sebagian para ulama mengatakan Karena meninggal Maka sudah cerai 2 kali Menjadi janda 2 kali Kemudian Khodijah mengatakan Sesungguhnya saya tidak akan menikah lagi Tapi kemudian setelah berjumpa dengan Muhammad Yang didapatkan Muhammad adalah orang yang baik akhlaknya Jujur Amanah Dan pandai berdagang Berbisnis dikatakan Maka tertariklah Khodijah Sehingga menikah kepada Rasulullah SAW Ketika hanya sekedar mengatakan Aku tidak akan menikah lagi Tapi ternyata ada perubahan niat Maka apakah dia harus membaikah Farul Maka dikatakan disini tidak Allah Ta'ala Maksud Terima kasih telah menonton!